tes tes udah masuk ya hai sofam sofamku semuanya apa kabar semuanya jumpa lagi dan balik lagi dengan aku ekawati agustina disini hai apa kabar oke kita hari ini akan membahas tentang zodiac pieces untuk sun moon rising and finesse ya di januari 2023 ini yuk kita langsung cari aja ya tanpa lama lama lagi yuk kita langsung cari tau bagaimana sih pieces kamu di januari 2023 untuk sun moon rising and finesse oke oke ada king of wands sini kelihatan kagak oke ten of cups king of swords king of swords ace of wands oh my god three of swords okay jazman oke 2 of pentacles 7 of sword Wow, queen of wands King and queen Masalah cinta ini Masalah cintong 5 of wands Wow 7 of pentacles Bottom of the deck Oke Oke Kamu para pieces Untuk sun, moon, racing, and finesse Di januari 2023 ini Kamu berdealing dengan zodiac Atau Kalau ini bukan zodiac dari pasangan kamu Atau orang yang Seseorang yang sedang dekat sama kamu Mungkin ini juga bisa Energinya aja ya Sesuaikan aja Dengan saat ini Yang sedang Saat ini kamu Jalani Atau sedang Kamu hadapi ya Para pieces Oke Disini Zodiacnya ada Fire sign Leo Sagittarius Aries Aries Water sign Pisces Cancer Scorpio Earth sign Gemini Libra Aquarius Earth sign Virgo Taurus Capricorn Semua zodiac ada 12 zodiac ada Yang paling terkuat Tidak ada Ini semuanya Semuanya Kedudukannya sama Jadi Semua Semua zodiac ada 12 zodiac Semuanya ada Oke Oke Kamu Pisces saat ini Yang sedang kamu hadapi ini Aku rasa Kayaknya ini Cinta segitiga Mungkin Kamu Saat ini Ada Sosok Seseorang Kalau kamu Disini Pisces Cewek Dia ini Pria ini Cowok ini Yang hadir Dalam kehidupan Kamu ini Orangnya Kuat banget Orangnya Dominan Banget Orangnya Sangat berambisi Dia selalu Apa ya Mandiri Ia Cerdas Ia Si cowok ini Kuat Karena Apa ya Karena dia Orangnya Suka Maksa Kamu Ego Ego Iya sih Kok kayaknya Aku juga Merasa Kadang ego Si egonya Juga Tinggi Si ini Cowok Kalau cewek Juga Sama Dia Orangnya Kalau cewek Yang Deketin Kamu Se cowok Kamu Maksud Ini Cewek Ini Orangnya Yang Dekat Sama Kamu Yang Mendekati Kamu Atau Yang Sedang Berdiling Sama Kamu Ini Orangnya Mandiri Bekerja Keras Orangnya Gak Banyak Omong Dia Pendiem Kalem Tapi Di balik Itu Dia Orangnya Strong Banget Strong Banget Berambisi Dalam Mencari Mencari Atau Mencapai Cita-citanya Dia Karir Dia Dan sebagainya Kalau Dia Sudah Punya Kemauan Punya Keinginan Dia Itu Orangnya Gak Bisa Ditentang Kadang Ini Yang Membuat Kamu Sama Dia Sering Sekali Berantem Sering Sekali Kalian Kayak Aduh Argumen Saking Keras Kepalanya Si Jewek Kamu Ini Para Pisces Cowok Kalau Si Pisces Jewek Kamu Orang Yang Paling Terkalah Kamu Orang Yang Paling Kalah Kamu Kayaknya Terintimidasi Tertindas Sama Si Cowok Kamu Ini Oke Disini Juga Ada Pihak Ketiga Juga Ada Cinta Segitiga Kamu Menghadapi Cinta Segitiga Mungkin Dia Yang Berselingkuh Atau Si Dia Menghadirkan Orang Lain Atau Disini Juga Bisa Jadi Kamu Yang Menjadi Orang Ketiganya Juga Bisa Sesuaikan Situasi Saat Ini Yang Sedang Kamu Hadapi Atau Ini Mungkin Fafersa Mungkin Kamu Yang Sedang Menghadirkan Orang Ketiga Dalam Hubungan Kamu Dengan Si Dia Mungkin Saat Ini Kamu Lagi Memilih Pasangan Yang Tepat Pasangan Yang Pas Untuk Kamu Kedepannya Dan Ketika Kamu Menjalani Hubungan Bersama Dengan Si Dia Tanpa Kamu Sadari Ada Sisi Spiritual Sisi Sisi Jiwa Kamu Itu Berkembang Lebih Baik Kamu Ya Karena Hubungan Ini Itu Meskipun Ada Banyak Masalah Ada Konflik Ada Bentrok Antara Kalian Itu Memberikan Mendorong Kamu Untuk Kamu Terbangkit Secara Spiritual Kamu Bangkit Menjadi Sosok Kamu Yang Lebih Dewasa Kamu Disakitin Tapi Kamu Belajar Dari Situasi Kamu Belajar Lebih Dewasa Dari Kejadian Kejadian Yang Kamu Alami Sama Si Dia Kamu Kayaknya Merasa Ragu Ragu Sama Perasaan Kamu Sendiri Ragu Sama Sikap Si Dia Karena Si Dia Ini Orangnya Kadang Apa ya Hot and cool Kalau lagu Katy Perry Aku bisa Sebutnya Hot and cool Kadang Dia Panas Kadang Dia Dingin Kadang Dia Orangnya Hangat Dia Perhatian Sama Kamu Peduli Sama Kamu Tapi Kadang Kadang Dia Cuek Dia Tidak Pedulian Sama Kamu Menghindar Menghilang Dari Hidup Kamu Seperti Seperti Polak Balik Jadi Kayaknya Kamu Sudah Capek Sama Sikap Dia Jadi Kamu Cinta Sama Dia Tapi Kamu Sudah Merasa Ragu Ragu Ini Mau Dibawa Kemana Apakah Dia Yang Terbaik Sama Untuk Aku Untuk Kedepannya Ataukah Tidak Jadi Kamu Sudah Mulai Ragu Dan Ketika Dia Pergi Meninggalkan Kamu Ketika Dia Pergi Menjauh Dari Kamu Maka Kamu Belajar Lebih Dewasa Kamu Sudah Belajar Untuk Mengikhlaskan Lebih Legowo Kamu Tidak Mau Lagi Terikat Sama Si Dia Jadi Kamu Sudah Tahu Bahwa Oke Kalau Memang Dia Jodoh Dia Nggak Akan Kemana Dia Akan Kembali Ke Aku Tapi Kalau Tidak Buat Aku Aku Yakin Semesta Akan Memberikan Tuhan Akan Memberikan Jodoh Yang Lebih Baik Daripada Si Dia Itu Yang Kamu Camkan Di Dalam Pikiran Kamu Dalam Otak Kamu 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 Yakin Bahwa Oke Nanti Akan Ada Sosok Lain Lebih Baik Daripada Si Kamu Sudah Mulai Yakin Kamu Pelan Pelan Untuk Berusaha Untuk Lebih Dewasa Lebih Menerima Tapi Kadang Keyakinan Kamu Teruntuh Situasi Jodoh Dia Datang Lagi Kembali Lagi Akhirnya Itu Juga Kadang Bisa Membuat Pendirian Kamu Mulai Sedikit Dikit Runtuh Kamu Bingung Aku Harus Bagaimana Aku Harus Bagaimana Aku Berada Di Situasi Yang Mana Seperti Itu Yang Aku Rasakan Untuk Kamu Para Pisces Oke Dan Kamu Saat Ini Lebih Baik Kamu Lebih Baik Retreat Dululah Mundur Dulu Kamu Istirahat Kamu Mengevaluasi Kamu Pengen Sendiri Dulu Yang Aku Rasakan Itu Jadi Kamu Sebelum Memikirkan Sebuah Tindakan Sebuah Ide Apa Yang Harus Aku Lakukan Untuk Kedepannya Jadi Kamu Lebih Baik Mundur Dulu Kamu Evaluasi Dulu Yang Aku Rasakan Seperti Itu Untuk Kamu Pisces Untuk Sun Moon Rising Envinus Di Januari 2023 Ini Oke Kita Langsung Lanjut Aja Kita Lihat Ketambahannya Keklarifikasi Oracle Bagaimana Kamu Di Januari 2023 Ini Oke Oke butuh usaha lebih ekstra untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan kamu kayak lagi berusaha kamu lagi berjuang untuk mencapai atau menggapai suatu mimpi kamu jadi kayaknya kalau kamu masih kamu ingin cinta jadi kamu lebih pengen memperbaiki kepribadian kamu memperbaiki kualitas hidup kamu kamu lebih pengen bahagia dulu manjain diri kamu, keren ya bener-bener banget ini si dia datang bener-bener ini kayaknya showmate kamu sih jadi memberikan pembelajaran yang terbaik lah jadi kamu lebih belajar dewasa kamu belajar lebih mengerti akan kehidupan kamu bisa menerima bahwa semua hal yang kamu mau kamu inginkan tidak selamanya harus selalu kamu dapatkan kalau sudah sesuatu yang tidak sehat tidak baik untuk kamu kamu sudah siap untuk melepaskan kamu sudah siap untuk menerimanya dengan ikhlas keren sih kamu jadi kamu kayaknya kamu bulan ini kamu kayaknya belajar banget kamu belajar lebih baik energi kamu ya semuanya menjadi lebih baik lah kamu lebih sehat gitu loh berita baik kabar menyenangkan ya mungkin akan ada kabar baik berita baik mungkin akan ada karir yang lebih baik sekolah lebih baik lagi nilai kamu semakin baik atau akan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini kamu tunggu-tunggu mungkin ya amin ya amin untuk kamu pisau oke kerjaan atau tugas menumpuk ya kayaknya benar ini kayaknya kamu lagi disibukan sama kerjaan sama tugas-tugas sekolah kuliah nilai kamu juga semakin meningkat prestasi meningkat IP kamu meningkat nilai kamu bagus dan disini aku juga merasa untuk kamu yang masih sekolah masih study kayaknya kamu ini juga akan mendapatkan prestasi sih akan mendapatkan peringkat yang terbaik di kelas kamu dan kalau yang bekerja kamu kayaknya akan segera mendapatkan apresiasi dari atasan kamu kenaikan jabatan dan juga akan mungkin yang kamu seorang pengusaha berusaha 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 akan ada klien-klien yang berdatangan meminta bantuan dan membutuhkan jasa kamu dan kerja kamu yang ya kayak apa ya mereka puas sama pinerja kamu puas dengan jasa kamu dan pelayanan kamu ya oke bertemu dengan seseorang bertemu dengan orang penting atau terkenal ya mungkin kamu akan bertemu dengan si dia atau mungkin akan ada orang baru cinta baru yang akan segera hadir dalam kehidupan kamu gosip kabar burung ya sebaiknya jangan terlalu percaya sama gosip atau kabar burung yang mungkin ini bisa menjerumuskan kamu atau menghancurkan kehidupan kamu ya oke dan bottom on the deck nya sebuah bantuan yang tulus ya meskipun kamu lagi mengalami mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan akhir-akhir ini tentang cinta ya aku rasakan kandang berkonflik ya tapi akan ada bantuan tulus dari seseorang keluarga kamu sahabat kamu teman kamu yang benar-benar pingin kamu keluar dari kesedihan kamu mereka benar-benar sayang mereka benar-benar mencintai kamu dan ingin melihat senyum kamu kembali jadi jangan merasa kamu sendiri kamu punya banyak orang sekitar kamu yang masih peduli dan sayang sama kamu oke kita lihat juga untuk tambahan oracle di romance angel untuk sun moon racing and fitness pieces di januari 2023 ini oke selamat let go of control issues melepas atau berjalan melepaskan semua kontrol masalah jadi kamu benar kamu belajar dewasa kamu belajar legowo kamu sudah bisa mengikhlaskan melepas sesuatu yang sudah tidak sehat atau sudah tidak bisa kamu miliki atau kamu pertahankan lagi keren kayaknya kamu benar-benar sudah capek ya kayaknya kayaknya kamu capek di dua kamu terus dia menyimpan rahasia terus dia selalu pergi meninggalkan kamu atau lain sebagainya jadi kamu sudah oke sudah saatnya aku harus keluar aku harus mencari kebahagiaan aku sendiri oke flirt rayu-rayu genit ya mungkin si dia pengen ngerayu kamu lagi pengen datangin kamu pengen ngajak kamu balikan lagi sih kayaknya ini tapi kayaknya kamu sudah sudah capek sih kamu mau diajak kembalikan sama si dia tapi ada syaratnya dia harus merubah sikapnya dia dia tidak seperti kemarin ke kemarin lagi kayaknya kamu sudah gak mau ya lebih baik berpisah separation berpisahan oke ini bagian ini waktu bagian dari pasangan kamu ya berpisahan sih ini kamu pengen berpisah kamu pengen lepas dari si dia kamu pengen melepas belenggu kalau dia memang sudah gak sudah gak bisa dipertahankan ya lebih baik berpisah buat apa dipertahankan terus-terusan oke make me effort membuat upaya cinta terbaik akan bekerja dari bagian pelindungan pelindungan yang kamu ambil atau pelindungan yang kamu terima ya oke kamu lagi berusaha untuk berupaya lah untuk mendapatkan kebahagiaan kamu keren true love cinta sejati ya mungkin akan kamu akan segera mendapatkan cinta sejati setelah kamu sudah melepas ini semua semesta akan menghadirai menganugerahi kamu cinta sejati cinta yang lebih baik lebih indah lagi untuk kamu aku aku ngomongnya ini bukan suaraku kecil atau gimana ya tapi entah kenapa aku langsung suaraku langsung ini kok kayak langsung kecil kayak melembut banget kayak jadi kayak aku menangkap banget energinya kamu sudah berusaha untuk slow banget energinya untuk kamu lepas banget jadi ya sudah ya sudah gitu jadi kayak kamu udah lemes udah capek jadi kamu saat ini butuh istirahat butuh recharge energi lagi gitu loh kayak mengisi ulang energi kamu jadi kayak aduh aku capek deh yang kemarin udah dong jangan banyak drama-drama lagi gitu loh yang aku rasakan itu sih kerasa banget ini aku langsung aduh suaranya wuh kayak banyak capek ya kamu dan bottom of the deck finance and career financial dan karir masalah finansial adalah faktor di kehidupan cinta kamu saat ini kamu saat ini pengen mengumpulkan uang kamu saat ini pengen mandiri dulu ketika nanti kamu udah siap secara hati dan lain sebagainya materi pun juga sudah siap jadi kamu udah gak lagi kelimpungan kayak kemarin kemarin ya lagi pengen-pengennya kamu nabung pengen-pengennya kamu kayaknya ini lagi berinvestasi sih di otak kamu di pikiran kamu ini sama hati kamu tuh kamu udah-udah pengen oh aku pengen ini aku pengen investasi ini 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 jadi kamu lagi cari cari kayak usaha tambahan investasi dan lain sebagainya yang mana ini yang bisa menghasilkan uang yang menghasilkan profit yang tinggi untuk ke depannya kamu bisa nabung dan bisa untuk membahagiakan diri kamu dan disini juga kamu pengen membahagiakan orang tua kamu juga oke 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 ya bersabar dulu ya sayang ya kamu harus bersabar kamu harus bertahan dulu ya aku tahu ini memang sulit memang kamu agak sedikit capek juga ya energinya kayak aku ngerasa tuh kamu bener-bener capek banget kayak kamu udah pengen lepas gitu loh kamu pengen keluar gitu loh sampai kapan sih ini penderitaanku kesakitanku ini akan berakhir aku udah capek kalau aku kayak gini terus sama si dia yang kamu rasakan saat ini seperti itu kamu pengen keluar tapi kenapa kau gak bisa keluar kamu ingin lepas tapi kenapa gak bisa lepas yang kamu rasakan seperti itu yang kamu rasakan sebenarnya kamu tuh keingin kamu sebenarnya simple banget sederhana banget aku gak pengen apa-apa yang ku inginkan hanyalah aku ingin mendapatkan cinta yang terbaik yang bisa membuat aku bahagia aku gak pengen pasangan yang gimana-gimana tapi aku hanya ingin mendapatkan pasangan yang selalu ada untukku pasang yang tulus mencintaiku apadanya gak kayak kemarin-kemarin gitu loh jadi karena kemarin-kemarin kamu udah dikhianati orang disakiti orang jadi kamu udah capek jadi kamu saat ini pengen cari seseorang yang benar-benar selalu ada untuk kamu menerima kamu adanya pokoknya kamu pengen menjalani suka duka itu berbareng-bareng sama-sama gitu yang kamu inginkan hanya itu yang kamu inginkan tapi kenapa kok yang datang selalu selalu dan selalu menyakiti kamu nah untuk ini kamu bisa aku sarankan gunakan the law of attraction kamu kamu harus menyembuhkan luka hati kamu trauma-trauma kemarin-kemarin kemarin itu kamu sembuhkan dulu ya karena energi kamu masih energi kamu kemarin itu dari pasangan kamu yang toksik itu masih membelenggu kamu jadi ini yang menjadi apa ya kayak tanpa kamu sadari inilah yang menarik pasangan yang hampir mirip sifatnya seperti yang kemarin-kemarin jadi aku sarankan kamu harus seimbangkan pikiran kamu sama hati kamu untuk sehat dulu secara pikiran dan hati kamu kamu harus bahagia untuk diri kamu sendiri berafirmasi ya bila perlu kamu beribadah kesuaikan dengan keyakinan kamu dan bagusnya lagi kamu harus meditasi ya kalau bisa meditasi itu lebih bagus meditasi bukan untuk menyelesaikan masalah enggak tapi ini untuk apa ya menetalkan energi-energi kamu kemarin energi-energi kamu jadi lebih seimbang gitu loh ya oke dietary chance pilih perubahan diet kamu mengimprovisasi atau diet kamu menyeimbangkan kehidupan kamu dan akan menjadi lebih seimbang untuk kehidupan kamu ya jadi kamu diet diet ya aku enggak tahu aku bukan bukan influencer healthy bukan influencer kesehatan bukan food vlogger jadi aku enggak tahu tapi yang jelas ya kamu perbanyak makan sayuran perbanyak makan buah istirahat cukup kelola kebahagiaan kamu kelola emosi kamu itu yang yang harus kamu lakukan ya oke kuning-kuning loh keren harapan kamu kayak pengen bahagia harapan juga ingin segera hadir dalam hidup kamu oke love life kehidupan cinta ya kamu kan segera mendapatkan cinta yang terbaik cinta yang luar biasa dari semesta kalau kamu udah sehat kamu udah sembuh ini yang harus jadi PR nya adalah kamu harus kelola dulu pikiran kamu hati kamu ya kalau kamu pengen untuk menghilangkan kejunuhan lakukan saja hobi yang saat ini sedang kamu kamu lakukan untuk menghilangkan penat kamu stres kamu dan meningkatkan kepercayaan diri kamu ya atau juga mungkin ya kalau membuka hati sebenarnya kamu udah membuka hati tapi yang jadi masalah kamu masih terbawa sama energi mantan kamu yang kemarin jadi kamu menarik pasangan yang sifatnya hampir serupa sama mantan kamu tapi ya lebih baik itu tadi meditasi berafirmasi ya itu yang harus kamu lakukan oke autumn di musim gugur sesuatu akan datang bersamaan dengan kebahagiaan dan ini akan membawa keperlimpahan untuk kamu di musim gugur dan assertiveness ya kamu harus tegas kamu harus ketegasan ya kamu harus berdiri kuat kamu harus bertahan dari bertahan dari aku kok gak tau kok hari ini kok langsung blank ya oke sorry langsung blank banget ini oke kamu harus bertahan dari keyakinan kamu kepercayaanmu dan katakan ya jika itu yang benar-benar kamu inginkan dan katakan tidak bila kamu tidak mau melakukan ini ya jadi kamu harus tegas jangan gak enakan kalau si dia ngajak balikan tapi kamu udah gak mau lebih baik bilang no oke itu yang harus kamu lakukan oke dan bottom of the deck nya you've got the power kamu ambil kekuatan kamu ya kamu kuat kamu bisa kamu melewati hambatan kamu mampu melewati ujian dari semesta oke thank you untuk kamu pieces di januari 2023 ini untuk sun moon racing and finas dan mohon maaf selebihnya bila ada kata-kataku dan penyampaanku yang mungkin kurang berkenan di hati kamu mohon dimaafkan dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe di channelku ini bila kamu suka dan terima kasih untuk kamu yang sudah like komen dan subscribe dan selalu nonton thank you terima kasih karena itu sangat membantu aku untuk membuat video yang lebih baik lagi untuk ke depannya oke dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini karena ini bersifat general dan five versa energinya kebolak-balik sesuaikan dengan situasi kamu saat ini dengan si dia atau yang saat ini sedang kamu hadapi oke semoga kebahagiaan keberlimpahan dan kebaikan semesta selalu menalingimu dimanapun kamu berada salam happy salam ceria salam kedamaian happy keep watching next to my video thank you so much more dadah dadah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati